A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Maka Rasul menatakan yang namanya musibah itu pada pukulan yang pertama Jadi kelihatan manusia sabar itu pada pukulan yang pertama Ketika mendengar kabar, apa yang di ucapkan? Yang meninggal, yang di ucapkan rumah sakit ke mana di sana? Kita tuntut saja, kenapa jadi meninggal? Atau sudah inadilahi minash shaytani rajeem Kan kelihatan pada pukulan yang pertama Terima kasih telah menonton! 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 ikut siapa maka ikutlah pamannya yang pamannya itu banyak anaknya kemudian harus tidak gembira ketika pamannya berbuat makanan maka rasul Muhammad kecil dia memahami keadaan lalu usaha mengembalakan luar biasa setiap para nabi yang diutus oleh Allah adalah mengembala kambing kenapa kambing sifat-sifat manusia ketika Nabi Musa saja mas kawin untuk menikahi anak Nabi Suhaib 10 tahun mengembala kambing padahal disitu tidak menggala kambingnya yang diceritakan adalah kambing padahal ajinya mesantren selama 10 tahun maka orang Mekah itu 13 tahun bersama rasul orang Medina 10 tahun jadi 23 tahun ukuran yang ada di hadapan kita ini 23 tahun sangat luar biasa jadi rasul pernah sempit pernah hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwayukan kepada mu dan sempit karena dia maka Nabi Musa suruh berhadapan dengan lapaknya maka Minta kepada Allah diberikan lisan yang mudah lapang dada untuk berhadapan dengan Fir'aun Fir'aun itu luar biasa jahatnya luar biasa jadi kalau ada orang yang tidak pantas maka Fir'aun mengatakan itu rambutnya tidak benar maka pengawalnya mengerti itu orang harus digunuh itu Fir'aun oleh karena itu itu adalah pelajaran Nabi Musa dibuang Nabi Muhammad terbuang latin piatu jadi hamba-hamba Allah yang ingin mempraktekan Al-Quran semua ada pada Nabi Muhammad Rasul pernah disakiti yatim piatu lalu diusir dianiaya dan sebagainya sehingga ada seorang ibu-ibu yang ditinggalkan anaknya kemudian menangis maka ditegur oleh orang wahai ibu sabar sabar maka ibu itu mengatakan ya sabar-sabar kamu tidak merasakan kan biasanya begitu kamu tidak pernah merasakan bagaimana sakit dimelihirkan maka yang mendukur itu senyum kemudian pergi lalu diberitahu wahai ibu yang memberitahu agar angkau sabar itu Rasul subhanallah maka maka kaget kalau suara lebih keras daripada Rasul hilang pahalanya maka datang minta maaf rahai Rasul tidak tahu dikira bukan engkau yang menegur maka Rasul tersenyum maka Rasul mengatakan yang namanya musibah itu pada pukulan yang pertama jadi kelihatan manusia sabar itu pada pukulan yang pertama ketika mendengar kabar apa yang di ucapkan yang meninggal yang di ucapkan rumah sakit pemana kita tuntut saja kenapa jadi meninggal atau sudah kan kelihatan pada pukulan yang pertama mengatakan itu Allah menurunkan Al-Quran dan Alhamdulillah bisa sampai kepada kita coba kalau Rasul anda meninggalkan apa yang dihoyukan Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis maka kalau bapaknya masih ada ibunya masih ada kenapa Muhammad pinter ya ya bapaknya profesor ibunya Sarjana pantes anaknya kan itu tetapi justru hilang ucapan-ucapan itu semua manusia mengetahui Rasul itu tidak bisa membaca dan menulis termasuk Abu Jahal Abu Lahab Abu Sofiyah tidak mengetahui semuanya dan Allah menyuruh kepada Rasul untuk menantang orang-orang yang menolak agama ajarat Al-Quran dan tantangan Allah sampai detik ini masih berlaku kalau kamu ragu dengan apa coba kerahkan seluruh manusia panggil seluruh profesor yang ada di dunia kumpul kalau disini kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya yang bisa bertahan sampai sekarang sampai detik ini tidak ada ada dulu orang yang akan saya akan membikin apa yang seperti Muhammad tapi jangan aku ganggu aku akan masuk kamar masuk kamar dan jangan diganggu nanti pagi aku akan keluar membawa beritanya maka orang itu masuk orang-orang menunggu di luar kamar terus menunggu beritanya sampai pagi kemudian pagi siang ternyata tidak hadir tidak keluar-keluar diketok pintunya diam saja lalu dibongkar pintunya ternyata ada sedang duduk dan mengangkat pena dan tidak bisa diturunkan tidak bisa diangkat dia dalam kondisi mematung subhanallah jadi tidak ada satu 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 huruf pun yang bisa dia memaras otak sekuat tenaga supaya bisa membuat yang bisa menyemui Quran ternyata tidak bisa sampai sekarang sampai detenai tantangannya masih masih ada masih ada masih berlaku kalau kamu bisa dan kata Allah pasti kamu tidak bisa karena kita dibuat oleh Allah kan robot itu tidak mengetahui keinginan yang membuatnya kita ini diciptakan oleh Allah dan Allah memberitahu kepada kita sebatas apa yang kita manggung maka ketika Nabi Musa ingin melihat Allah pingsan dengan itu ternyata anak buahnya juga demikian wahai Musa saya ingin berhadapan dengan Allah maka pingsan semua kecuali dengan Musa 70 orang maka Nabi Musa mengatakan ya Allah ini adalah orang-orang pilihan yang tobat kepadamu bagaimana kalau aku kembali sendiri apa yang terjadi ini adalah ujian maka minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat maka diberikan syarat kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan kepada orang yang takwa dan iman kepada ayat-ayat kami yaitu orang yang iman kepada Rasul Nabi yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah kita masih mau diseru diseru diumumkan tidak diumumkan yang hadirkan segini-gini juga saya mengamati ada yang haji sudah 10 tahun 20 tahun jadi sudah seberapa tahun lama ya dan luar biasanya makongnya tempat duduknya itu dari dulu dia itu pada diri dia kan kadang-kadang minah sedikit kan itu yang ada di sini apa haji di dia buah haji di itu tidak bina-bina ya dan kalau saya lagi ngaji ada ibu-ibu yang kesihangan tahu itu ibu siapa namanya siapa terus tidak usah melihat juga serempis sebegitunya dan ternyata tempat di surga dan neraka itu sudah ada tempat kita di surga sudah ada tempat di neraka sudah ada ketika ketika nabi sahabat husman bin afan melihat kuburan nangis bahwa husman kenapa aku nangis melihat kuburan di kuburan itulah akan diperlihatkan surga dan neraka dan saya belum tahu pintu surga yang akan dibuka untukku atau pintu neraka yang akan dibuka untukku jadi siksa kubur itu diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang dan tidak bisa kembali lagi dan kita tidak tahu ketika aku sudah meninggal apa kan yang ditanya siapa nabi muhammad itu ada kan pertanyaannya kan ada yang lain yang ditanya adalah tentang nabi muhammad karena nabi muhammad sudah sebelum lahir saja sudah dikabarkan di dalam daudat dan incil kalau kita sudah lewat maka ketika ditanya siapa nabi muhammad saya tidak tahu apakah lo tidak tahu tidak tahu hanya menyebut-yebut orang seperti orang menyebut saya maka lihatlah bagianmu di surga sudah diganti oleh Allah dengan bagianmu di neraka dan kedua tempat itu diperlihatkan ada orang siapa nabi muhammad itu Rasulullah SAW melihatlah bagianmu di neraka sudah diganti oleh Allah dengan bagianmu di surga dan dua-dua tempat itu diperlihatkan mana ahli surga dan mana ahli neraka maka Quran itu alhamdulillah sampai kepada kita mari kita terus dan kita diberitahu jika mereka yang kamu suruh itu tidak menerima saruanmu atau ajakannya maka katakanlah olehmu ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah jadi Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah bisa memberikan hadiah tapi tidak bisa memberikan hidayah pamannya saja yang orang Arab tidak mau bukan tidak bisa tidak mau Abu Jahal Abu Lahab apa susahnya menyebut kalimat La ilah itu kan menceritakan pamannya Abu Lahab Abu Lahab menyatakan Quran ini adalah pasu Quran ini adalah bohong padahal ketika turun ayat itu Allah memberikan kesempatan kepada Abu Lahab itu lima tahun sebelum dia meninggal lima tahun kalau Abu Lahab mengatakan Quran itu batal selesai Quran itu tetapi tidak karena kalau sudah dikembok hatinya sudah tidak bisa berbuat apa oleh karena itu terus kita Allah yang membalikkan hati tenukan dalam agama jadi Rasul dihadapkan oleh orang-orang kepada orang-orang yang sangat luar biasa yang menolak ayat-ayat Allah kemudian mari kita perhatikan surat 6 ayat 44 surat 6 ayat 44 4 selamat menikmati selamat menikmati sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam jadi ada orang yang diberikan peringatan maka lupa kepada peringatan itu maka hukuman Allah jadi jangan sampai ketika kita melihat orang tidak ibadah tetapi rizkinya lancar, badannya sehat belum tentu itu mendapat nikmat itu adalah istikruj namanya dipanyumpun sampai dikatakan oleh Allah ya Allah malaikat kenapa orang-orang yang beriman itu senantiasa diuji maka kata Allah biarkanlah aku senang mendengar doanya karena ada wali Allah yang kaya yang ingin miskin tidak bisa ada wali Allah yang miskin ingin kaya tidak bisa karena Allah tahu kalau aku berikan apa yang diinginkan maka akan berbahaya bagi dirinya karena Allah lebih mengetahui maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Quran yang sampai kepada kita supaya kita ini tidak lupa kepada Allah karena kalau manusia lupa kepada Allah maka dibuka semua pintu keselangan di Palu ada kejadian ada sedang konser musrikan itu tegurannya dari Palu itu terus sinyal-sinyalnya ada tetapi melupakan maka datanglah musibah tak kalah sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong ada yang diwafatkan ada yang tidak diwafatkan kalau di Banten itu sedang konser musik konser musik konser musrik ya subhanallah maka dibuka semua pintu kesenangan ya ada yang terdiam berputus asa selalu tobat ada yang berputus asa lalu ya dia stres ya padahal ini ayat 14 abad yang lalu ya dan masih berlaku ya masih bisa dirasakan ya dan Allah mengutus Rasul ya agar supaya manusia memohon kepada Allah dengan merendah diri tetapi ketika peringatan itu dilupakan ya maka Allah memberikan siksa ketika disiksa tidak berserah diri akhirnya hatinya menjadi keras kalau sudah keras maka setan yang menguasainya kalau orang susah 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 sedih 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 tidak kembali kepada Allah lalu dia tertawa sendiri kita perhatikan lagi surat 6 ayat 42 dan 43 surat 6 ayat 42 dan 43 ayat 32 ya ayat 3 anggota ayat 3 selamat menikmati 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 hanya keperolah ibadah dan hanya kalau umat-umat pertolongan kenapa menciptakan kita bukan main-main tapi kadang-kadang kita ibadah kadang-kadang main-main malas bagaimana caranya supaya tidak malas dalam ibadah mari kita membuat amalan yang orang lain tidak tahu syukur itu kan dilakukan oleh Bilal kalau Rasul tidak membuat tahu apa yang kau kerjakan terumpahmu sudah sampai di sana terumpahnya suara terumpahnya sudah sampai di surga Bilal juga kaget tidak ada yang sangat istimewa tetapi ketika aku batal maka aku lalu syukur jadi sahabat-sahabat itu punya amalan-amalan yang orang lain tidak tahu Rasul juga begitu ya Abu Bakar Wahid Aisyah amalan apa yang Rasul kerjakan belum aku kerjakan ada katanya menyuapai menyuapi orang kafir Yahudi yang senantiasa mencaci maki dan dalam keadaan buta subhanallah mari bisa kan kita kita mengerjakan amal yang tidak tahu kan biasanya amal yang tidak ingin diketahui itu kan kejelekan ya ini kebaikan yang tidak tahu pasangan hidup saja tidak tahu tapi kita amalkan bisa gak bisa insyaallah ada misalnya sholat Tuhan 8 rokaat sedang tidak siapa-siapa atau bagaimana berzikir berzikir yang pelan-pelan seperti Abu Hurrah kan seribu kali membaca puluh Allah sebelum tidur seribu kali amalan apa yang bisa kita karena kalau amalan yang dikerjakan tidak ingin orang tahu ketika insyaallah kita dan Allah itu kan ikhlas Alhamdulillah Alhamdulillah demikian yang bisa sampaikan mohon maaf jika ada orang berkenan mari kita terus Alhamdulillah Pak Husni masih di sana ya insyaallah mendoakan kita semua dan kita juga mendoakan supaya dapat menjadi umrah yang mabrur subhanallah Alhamdulillah 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 Subhaniqa Allahumma Rabbihamdika Ashadu Alayla 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 Astagfirullah Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah